Intro Halo Sobat Mg Channel Di video kali ini kita akan membahas 6 kendaraan alternatif kekinian Yang awalnya hanya mainan Apa saja alat transportasi personal atau kendaraan pribadi yang kamu ketahui sejauh ini? Paling yang standar-standar aja ya Dan umumnya digunakan untuk perjalanan darat Mulai dari sepeda, sepeda motor, dan mobil Semua kendaraan tersebut bisa disebut ya konvensional gitu deh Nah sekarang jenis kendaraan-kendaraan pribadi sudah bertambah dengan berbagai tipe Coba deh perhatikan terutama di kota-kota besar dunia Termasuk Jakarta, Singapura, Kuala Lumpur, dan lainnya Banyak orang yang bebas melaju di sisi jalan raya dengan alat-alat tersebut Rata-rata sih anak muda ya Yang menjadikannya sebagai kendaraan alternatif Padahal beberapa waktu sebelumnya Alat-alat tersebut masih dianggap sebagai mainan biasa Tapi sebelum kita lanjut nih guys Jangan lupa like, subscribe, dan tenda notifikasinya jika diaktifkan ya Biar kamu gak ketinggalan dengan info-info menarik dari MG Channel Diurutan pertama, hoverboard Sekilas alat ini berupa papan pijakan dengan satu roda kecil berpermukaan karet di kedua ujungnya Antara pijakan kanan dan kiri terhubung semacam tuas Sehingga kemiringan antara pijakan kanan dan kiri bisa berbeda Desain seperti ini Juga berpengaruh pada cara kerganya Ketika pijakan Atau telapak kaki berposisi agak menukik Seperti berjingkat Tumit lebih tinggi daripada bagian jari kaki Roda pada sisi tersebut akan bergerak ke depan Begitupun sebaliknya Jika posisi tumit lebih rendah Maka roda akan bergerak mundur Saat kedua kaki diposisikan menukik Hoverboard langsung melaju lurus Kuncinya adalah keseimbangan tubuh Pengguna cukup berdiri seperti biasa dengan postur agak maju Untuk berhenti cukup menegakkan postnya tubuh Terdengar mudah sih Tapi susah Ayo dicoba Diorutan kedua Hoverbike Dari namanya aja Sudah terdengar identik dengan hoverboard Hoverbike ini merupakan kelanjutan dari hoverboard Berbentuk mirip sepeda anak-anak dengan 3 hingga 4 roda Tetapi tidak menggunakan pedal kayu Melainkan hoverboard di bagian depan Memberikan makna havia untuk hoverbike Yakni sepeda dengan hoverboard Yah ini sih kayak modifikasi gitu kan Bagi anak-anak guys Hoverbike versi ini bisa digunakan ketika bermain Akan tetapi lagi-lagi para orang dewasa pun bisa mengembangkannya Agar cocok digunakan dalam keseharian Bisa dengan posisi tempat duduk yang lebih tinggi Kekuatan hoverboard yang dipasangkan Serta fitur tambahan lainnya Sebab mirip seperti menaiki gokar bertanaga listrik Keren juga sih Diorutan ketiga Segway Di beberapa negara Segway yang nama aslinya South Balancing Two Wheeled Scooter Telah populer digunakan secara umum Di bandara, di rumah sakit, taman kota, lapangan gold, mall, patrol, dan banyak lagi lainnya Sama seperti hoverboard Segway digunakan sambil berdiri dengan dua roda Bedanya metode penggerakan roda ini tidak pada bejakan semata Melainkan tuas Arahkan ke depan Roda pun maju Lalu guys, roda pada segway pun juga lebih besar dibanding dengan hoverboard maupun hoverbike Dan juga dilengkapi dengan gerigi untuk medan yang lebih berbatu Segway standar bisa mencapai kecepatan maksimum hingga 20 km per jam Yah lumayan sih ya Kayaknya cocok banget ya untuk jalan yang penuh dengan kemacetan Durutan keempat, skuter listrik Skuter di sini tentu tidak sama dengan sepeda motor skuter Melainkan skuter anak-anak yang memiliki dua roda kecil Pijakan memanjang ke belakang dan pegangan Apabila skuter anak-anak digerakkan dengan menjukkakan salah satu kaki ke tanah Maka skuter listrik tentu saja digerakkan dengan dinamo Lagi-lagi, untuk penggunaan remaja dan orang dewasa Kapasitas mesin dan desainnya pun disesuaikan dengan perjalanan jarak pendek maupun menengah Tetapi, memerlukan helm pelindung siku dan lutut demi mengantisipasi potensi terjatuh Sama seperti skuter Matic, setiap pegangan dilengkapi dengan tuas rem Bahkan nih guys, di beberapa jenis Pengendali gasnya juga disematkan pada pegangan sebelah kanan Selain itu, ada skuter listrik yang dilengkapi tempat duduk Ada pula yang bisa digunakan sambil berdiri Yah, menggunakannya sesuka hati aja lah ya Diurutan kelima, skateboard listrik Papan seluncur atau skateboard ini sudah lekat dengan olahraga ekstrim anak muda Dan ketika dipadukan dengan dinamo listrik Maka menghasilkan sarana transportasi alternatif yang kekinian Idealnya, yang digunakan oleh para mantan skuter ya barangkali sudah tidak muda lagi ya Di Singapura misalnya, banyak anak muda, usia SMA maupun mahasiswa yang menggunakan elektrik skateboard untuk melanjutkan perjalanan setelah keluar dari stasiun MRT Mereka menggunakannya di area pejalan kaki, memanfaatkan kemampuan bermanufar untuk menghindari tabrakan Berbeda dengan hoverboard, pengguna elektrik skateboard ini tetap bisa menjejakan kakinya ke tanah saat bertransportasi menggunakan perangkat ini Dengan demikian, kesan bermain papan seluncur tetap bisa dirasakan Setelahnya, papan seluncur listrik bisa ditentek seperti biasa Atau malah bisa diselipkan di tas ransel Wah, keren Ada yang minat beli? Kali aja bisa langsung dipakai nih Durutan ke enam, Uniwild Alat ini yang paling sulit digunakan, kok susah ya? Sesusah-susahnya nih guys, pakai hoverboard Lebih susah menggunakan Uniwild karena hanya memiliki satu roda besar di tengah Wah, Uniwild ini mengingatkan kita pada unicycle atau sepeda beroda satu yang biasanya dipakai dalam atraksi sirkus dan akrobatik Tapi nih guys, bedanya Uniwild ini menggunakan tenaga listrik dan metode sudut kemiringan kaki Udah modern dong Sejauh ini, pengguna Uniwild ini setidaknya di Jakarta sih makin kelihatan ya Kebanyakan sih yang hanya digunakan sebagai hobi dan komunitas Kali aja ini jadi alat transportasi baru di Jakarta Kita tunggu aja deh Nah guys, itu dia enam kendaraan alternatif kekinian yang awalnya hanya mainan Kalau kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian Agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan buat semuanya Sampai jumpa di video-video versi M di channel berikutnya ya guys Bye Bye